Aparat kewilayahan kecamatan Ujung Berung Rabu Siang memanggil para pemilik rumah yang bersengketa. Pertemuan ini untuk membahas dan mencari solusi akses jalan bagi rumah Eko yang terblokade selama 3 tahun. Dalam mediasi, para pemilik tanah menjelaskan kronologis terjadinya rumah seluas 78 meter persegi tersebut terblokade tanpa adanya akses jalan. Busyawarah berlangsung alot dan belum menghasilkan kesepakatan. Namun, ada beberapa opsi yang ditawarkan. Pak Eko mau menjual, disarankan ke Payana atau ke Pak Rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada barangkali akses jalan yang punya ibu rohanda tadi. Mereka akan melalui akses itu ke jalan. Tapi kan ini perlu ada pendekatan lagi, perlu ada musyawarah, ya kita akan lakukan secepat mungkin. Itu aja Pak hasilnya. Eko sebagai pemilik rumah masih akan mengupayakan penjualan ke beberapa tetangga. Jika belum ada titik temu, ia pun akan menempuh jalur hukum. Untuk saat ini bisa memutuskan, saya hanya berpikir dulu nanti bahukusnya seperti apa. Saya juga ada adik, kebetulan nanti bertiga. Kalau memang ini harus dijual-dijual, sesuai dengan postingan saya yang waktu pertama di FB. Tapi kalau memang ini dijual tidak cocok harganya. Dan intinya satu sama lain tidak berani mengeluarkan uang, ya otomatis mungkin ya kalau ini bisa laksanakan, saya akan maju ke pengadilan. Itu saja. Mediasi akan terus dilakukan hingga nantinya tercapai kesepakatan bersama. Ikuan Sabah, mauporkan untuk NET.